I need to hold you, need to touch you right I miss the way we were before And everybody know Seenya hari mainnya kalo weekend kita punya pura Kalo hari biasa Hai Hello Sobat Wisata Jumpa lagi di channel kesayangan kalian Berwisata TV Bagi kalian yang masuk komunitas pecinta alam Kayaknya nggak boleh ketinggalan liputan kali ini Pasalnya tim Berwisata TV udah menyiapkan rekomendasi camping ground baru di wilayah Malang yang patut dicoba Taman Pakis Kabupaten Malang menawarkan lokasi camping ground yang strategis dari pendakian Tepatnya di dekat wisata Sumersuko Forest Park, Desa Maduardo, Precet, Gunungkawi, Malang Dari para penasaran, yuk ikuti perjalanan kami menyusuri salah satu camping ground terbaru satu ini Taman Pakis dengan hutan pinus Precet merupakan wilayah tersendiri yang dikelola oleh LMDH Madu Jaya Desa Maduwarjo Lokasinya begitu dekat dengan wisata coba Moksongo, Coban Pelangi, Batu Tulis, dan Kuah Jepang Nggak heran dong kalo kalian bisa mendapatkan paket wisata lengkap kali jalan Jadi, setelah mengeksplor wisata cobanya, kalian bisa langsung camping di Taman Pakis Lalu, apa sih keistimewaan Taman Pakis sebagai camping ground? Jokowi ini mulai tahun 2017, barengan sama Prajit Forest Park dikelola oleh LMDH Madu Jaya, kerjasama dengan perhutani ini kan area kerja perhutani jadi, sejak Jokowi mengesahkan perhutanan sosial itu masyarakat bisa bergabung dengan perhutani atau mengelola tanah yang ada diperhutani dengan bentuk lembaga masyarakat desa hutan itu, LMDH Taman Pakis menawarkan keindahan Gunungkawi yang menakjubkan lengkap dengan V perkebunan kopi dan sayur di area puncak pendakian area Taman Pakis ini luas banget sobat wisata tercatat, kawasan ini berdiri di atas lahan seluas 308,86 hektare Taman Pakis juga menjadi jalur para petani lokal menuju perkebunannya yang melokasi di area puncak pendakian Gunungkawi jadi, sembari memotret piu Gunungkawi kalian bisa sekalian berlamas tamas dengan petani lokal di sana perkembangannya masih berjalan lambat sih kan konsepnya disini tuh ada wisata pendakian terus coba untuk songo, ada juga campground sementara itu sih yang lebih sering dikunjungi itu pendakian ke puncak batu tulisnya sama campgroundnya kalau coba untuk songo untuk sementara waktu masih belum komprasional lagi soalnya kita sederhana masih bisa kalau saya, saya kan awalnya sebagai sekretaris LMDK jadi banyak yang berat meja kan baru mulai 7 Oktober kemarin 2020 mulai pembukaan pulang wisata pendakian itu saya baru terjun di wisata ini jadi pelan-pelan menata wisata ini wisata kan ini dinamakan Taman Pakis campground sih, Hutan Pinus kan banyak orang-orang yang udah jenuh di kota terus mau ngalam, gak alam tapi mau mendaki juga agak capek jadi mereka milih camping kerja atau piknik jadi di campground kalau di Taman Pakis isinya tiga tadi tuh mas ada coba untuk songo terus pendakian ke batu tulis sama campgroundnya sih pendanaan sih kemarin banyak sempat calon-calon investor tanya-tanya ada yang mau bikin guys house terus persewaan tenda, outdoor dan lain-lain tapi belum ada kejelasan terus juga dari pemerintahan juga saya sudah sering bikin proposal kemarin terakhir itu ke RI1 atau Pak Presiden kabarnya sudah masuk sampai seknek sekretarian negara tapi belum ada kejelasan lagi sih ini kan jadi satu sama Project Forest Park yang termisa dari jalur pertanggungan itu juga salah satu PR lah karakter jalan mereka kendali saat bikin wisatawan yang berkunjung ke Taman Pakis akan lebih banyak dari biasanya baik wisatawan yang hanya segeda nongkrong dan bersuap foto ataupun mereka yang menginap wisatawan yang datang ke sini umumnya para anak muda yang berasal dari berbagai daerah seperti Madura, Surabaya, Gediri, Sidoardo, hingga Semarang umumnya wisatawan yang mendirikan tenda di Taman Pakis hendak mendaki ke puncak batu tulis yang berada di Gunung Kawi bagi kalian yang datang bersama rombongan juga bisa loh mengadakan kegiatan outbound di sini berbagai kegiatan seru bisa dilakukan di Taman Pakis seperti naik sepeda dan olahraga lainnya nah bagi kalian yang tidak membawa penelengkapan camping gak perlu khawatir karena tiap pengelola telah menyiapkan tenda yang dapat disewa mulai tarif 50.000 rupiah ada toilet, wifi, terus ya taman itu aja sih ada juga ini kan sebenarnya konsepnya kafe tapi belum berhubung dana mepet jadi kedai biasa warung awalnya sih tujuan utamanya itu mengenalin kopi arabica kawi sini jadi biar ada seduan kopi arabicanya terus ya sesuai permintaan ada yang minta makanan ringan jadi ditambah-tambah kunjung kebanyakan dari malang kota sih daerah kota kalau pendakian itu kebanyakan dari daerah Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Gresik terus Madura kebanyakan dari sini biasanya remenya kalau weekend Sabtu minggu rame kalau hari biasa ada aja tapi gak terlalu rame rame nya weekend sebenarnya aku udah bikin master plan kan disini tetap ngembangin wisata yang udah ada pendagian terus game ground sama wisata edukasi kopi sih yang mau saya tambahin wah udah lengkap nih liputan kami di Taman Pakis sebelum viral dan kalian keduluan menik cepetan kesini deh dan buktikan sendiri sensasi camping di tengah hutan pinus yang masih alami ini komen dibawah pengalaman seru kalian saat berada di Taman Pakis ya oke saatnya kami pamit untuk terus update info menarik seputar destinasi wisata dan akomodasi keren lainnya jangan lupa like dan subscribe channel berbisata TV stay healthy and see you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax